Intro Petugas Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya memusnahkan puluhan ribu botol minuman keras impor ilegal. Puluhan ribu botol miras tersebut dinilai telah merugikan negara hingga 40 miliar rupiah. Bertempat di kawasan komplek pergudangan Margomulyo, Surabaya, pemusnahan puluhan ribu botol miras ini dilakukan dengan cara melindasnya menggunakan alat berat. Dalam pemusnahan barang-barang selundupan ini, petugas sedikitnya memusnahkan sebanyak 50.664 botol minuman keras ilegal. Dalam perkara penyelundupan puluhan ribu botol miras berbagai merek asal Singapura ini, negara berpotensi mengalami kerugian mencapai 40 miliar rupiah. Selain minuman keras, barang bukti yang turut dimusnahkan yakni sejumlah handphone dan kartu SIM card. Pemusnahan barang bukti berupa minuman mengandung etil alkohol, MME, alkohol lebih dari 20% dari berbagai merek, yang jumlahnya sebanyak 2.142 kartu. Dan kalau botolnya kurang lebih 50.664 botol. Dan barang bukti lainnya yaitu berupa handphone dan kartu SIM card. Barang bukti ini terkait dengan tindak pidana kepabeanan yang penyidikannya dilakukan oleh Bia Cukai Tanjung Perak. Sebelumnya barang-barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penyitaan dari operasi petugas Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Terima kasih telah menonton!